Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue disini, admin Kirito di channel S.Toku Nah, kali ini kita lanjut lagi membahas spin-off dari kamera dari Vice yaitu spin-off Jane dan Aguilera with Girl Remix episode yang kedua Nah, di episode ini tuh bercerita tuh kalo gue liat-liat ya kayaknya lebih ke fokus spin-offnya Aguilera deh daripada Jane karena lebih menonjolnya tuh justru ke Aguilera-nya atau ke Hana-nya ketimbang si Sakura ya So ya, tanpa basa-basi lagi mari kita langsung saja membahas spin-off Jane dan Aguilera ini episode kedua Let's go! Di scene awal, kita diperlihatkan munculnya karakter baru di spin-off ini seperti yang gue jelasin ya episode sebelumnya Buat kalian mungkin yang belum nonton episode sebelumnya kalian bisa klik video yang gue udah sediakan ini dan deskripsinya Siapakah dia? Dia adalah Kanon adik dari Makoto di Kamerader Ghost kalo kalian masih inget ya si Kanon ini pernah comeback juga di spin-offnya Saber sebagai Kamerader Kanon dan selanjutnya yang comeback kedua yaitu Sawasan, seorang jurnalis di Kamerader Build disini kedatangan mereka ini menyelidiki gelombang elektro yang ditemukan oleh Kanon di dunia gamma di sisi lain Hana tiba-tiba kaget berada di suatu tempat yang dia gak kenali sama sekali Menurut Yuriko, katanya dia tiba-tiba pingsan sewaktu memeluk dan tempat itu adalah rumahnya mereka katanya tinggal di sana bersama Hana dan Hana itu dibesarkan di sana menurut Yuriko tapi Hana tidak mengenali rumah itu disini juga Yuriko menceritakan masa kecil Hana kalau Hana dulunya diculik oleh seseorang yang mungkin dia maksud adalah Deadman dan semua keluarganya panik dan mencari Hana namun tidak menemukan dirinya suatu Hana masih jadi augilera yang di-revised episode 1 kalau kalian masih inget ya dia streaming menggunakan kamera gede itu soal pengancaman Deadman pada manusia nah disitu si Yuriko katanya dia lihat si Hana disitu nah makanya sampai sekarang dia mencarinya ya setelah itu mereka berdua bercanda-bercanda gitu nostalgia gitu kan lama gak ketemu namun disini Hana masih agak merasa asing pada Yuriko lalu Yuriko berusaha membuatnya nyaman agar dia ibaratnya dibikin nyaman supaya dia makin tertarik gitu sama Yuriko tapi secara tiba-tiba si Hana ini pingsan lagi dan ya teori kita kemarin itu benar kalau Yuriko ini bukanlah orang baik nanti kita bahas dia ya jadi ternyata yang membuat Hana pingsan itu ya Yuriko ini kemudian Hana terbangun dia seperti berada di suatu dimensi dan sungguh mengejutkan dia terbangun itu dalam suatu dimensi yang gelap dimana itu kayak di dalam dirinya sendiri dan dia bertemu dengan iblisnya nah disini gue bingung apakah iblisnya ini berasal dari weekend driver emang sih setiap manusia itu emang memiliki iblisnya sendiri katanya di cerita revised kan buat yang lebih mengerti penjelasan kenapa Hana bisa memiliki iblis ya asal muasalnya dia dari mana gitu coba kalian tambahkan di kolom komentar di bawah oke kemudian iblisnya Hana ini berusaha untuk mempertahayah Hana agar Hana tetap mau menerima Yuriko sebagai keluarganya singkat cerita akhirnya Hana terhasut dengan iblisnya sendiri dan tubuh Hana telah dikuasai oleh iblisnya di sisi lain Isu ternyata mendapat gelombang elektro sewaktu pertarungan kemarin dan dia berhasil mengintai mereka dengan menggunakan kamera tersembunyi jadi disini terlihat sewaktu Hana dan Yuriko itu saling meluk jadi ada kamera tersembunyi gitu yang dipasang oleh Isu lalu kemudian Hana pingsan disini terlihat kalau sikap Yuriko itu seperti orang santai aja gak ada panik-paniknya sama sekali gitu normalnya kan kalau emang dia kakaknya harusnya panik ketika adiknya pingsan kan ini gak ada panik-paniknya sama sekali nah menurut Akiko Yuriko ini adalah denpaningen atau manusia lebah yang berkekuatan listrik dan bisa jadi ada hubungannya dengan Miss Titan yang si mata satu itu ya kemudian karena sudah dapat info soal Black Satan Sakura pergi ke sana dibantu dengan Reika Akiko dan Isu berserta Poppy namun sebelum mereka pergi Reika sempat bertanya soal pertengkaran mereka dan ternyata ya itu hanyalah pertengkaran biasa dimana Sakura ini dia itu orangnya gak pekah terhadap rasanya si Hana dan apa sebenarnya maksudnya Hana gitu kemudian tibalah mereka di lokasi Black Satan namun mereka tidak bisa masuk karena ada pelindung yang terpasang di kastil itu namun tenang Poppy disini menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam ruangan pengawasan dan dia berhasil melepaskan pelindung pada kastil itu setelah pelindungnya lepas Reika, Isu, dan Sakura berusaha masuk nah disini kasihan Akiko kan dia dilarang ikut karena katanya berbahaya ya mentang-mentang Akiko bukan trader ya tapi asal kalian tahu ya atau kalian sudah nonton serisnya Kamerader Double Akiko ini orangnya keras kepala dia gak mungkin bisa diam doang tanpa melakuin suatu hal jadi dia pergi tetap pergi tapi berlawanan arah dengan mereka yang lain jadi dia masuk ke dalam kastil lewat kayak semacam pintu lain gitu gorong-gorong gitu di luang bawah tanah lah lewat bawah tanah namun disini dia ketahuan karena dia gak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh para anggota Black Satan setelah ketahuan Akiko lari lah gitu kan supaya gak ditangkep sama penjaga-penjaga namun untungnya ditolong sama Sawa dan Kanon nah disini yang gue bingung nih kenapa Akiko ini bisa kenal sama Sawa ketemu di mana gitu kan kalau soal ketemu sih gue pernah lihat mereka tuh ketemu di movie Kamerader Double yang Returns Axel tapi disana tuh bukan sebagai Sawa tapi sebagai Aoi Kasuragi nah kira-kira kalian pernah tau gak terus disini tuh Sawa seolah-olah seperti Aoi yang sudah kenal Akiko tapi perannya ya perannya tetap Sawa yang sebagai jurnalis di Kamerader Build itu loh nah kalau kalian ada info tambahan mungkin ya atau kalian pernah lihat dimana Akiko ini ketemu sama si Sawa as Kamerader Build ya coba komen di bawah dan disini tuh mereka ya semacam apalah saling kenal gitu kan satu sama lain begitu pun Kanon yang katanya sudah saling kenal juga dengan Sawa sewaktu menyelidiki dunia agama di sisi lain Sakura Reika Isu berusaha masuk dan melewati beberapa para penjaga dan wow scene ini tuh sangat-sangat keren dimana kita bisa lihat mereka bertarung menggunakan human form tanpa henshin ya tanpa berubah ya wajar sih karena sutradara spin-off kali ini tuh Koichi Sakamoto ya kalian tau lah bapak ini kalau setiap mensutradarai film itu dia gak mau kayak habis cakep-cakep henshin enggak jadi lu harus kayak ibaratnya tanpa henshin gitu jadi bertarung apa menggunakan human formnya menggunakan badan mereka sendiri tanpa suik aktor malah itu kayaknya sih tanpa suik aktor ya setelah itu mereka menemukan satu ruangan yang mencurigakan yang ditemukan oleh Poppy dan ternyata di dalam sana itu sudah ada Yuriko beserta Hana yang sudah dikuasai tubuhnya oleh iblis disini Hana sudah sepenuhnya dikuasai sampai dia itu udah gak sadar lagi dan gak denger apa kata Sakura malah lebih dengerin si Yuriko ini dan iblisnya disini berubah lah menjadi Kamerader Dark Aguilera ya jujur sih ini ripen bener-bener ripen cuman ganti warna doang nah-nah-nah bocah-boca ripen nih ayo nyerang-nyerang kemudian berantemlah Sakura dan iblisnya Hana Sakura berusaha untuk menghentikannya dan disini juga sempat terlibat percakapan ya pada intinya emang Sakura aja yang gak peka kalau dia adalah keluarganya saat ini bukan malah menyuruh Hana itu pergi mengikuti surat ini tanpa belum diketahui pasti kebenarannya kalau itu beneran keluarganya Hana kan dan pada akhirnya Sakura berhasil menyadarkan kembali Hana ya sudah mereka baikan lagi kita lanjut lagi ya kemudian disini Yuriko datang dan berusaha menghasut Hana namun ternyata identitas Yuriko disini sudah dibongkar oleh Sawah dan ternyata nama Yuriko yang asli bukanlah Natsuki Yuriko melainkan Kuroe Yuriko disini belum dijelaskan ya lebih detail tentang asal-usul dari si Yuriko ini kemudian datanglah si Miss Titan dan ternyata dialah sosok ibu yang dimaksudkan oleh Yuriko dan yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya enggak juga sih karena kita itu kemarin episode 1 ya kita udah berteori banyak kan tentang si Yuriko ini siapa sebenarnya nah ternyata teori kita itu beberapa ada yang benar kalau si Yuriko ini dia adalah Denpa Ningen atau seseorang yang berada di organisasi Black Satan yang menyamar jadi semua ini itu senario atau rencana yang disusun oleh mereka berdua agar dapat menculik Hana dan menguasainya jadi dibikin Hana itu dikuasai oleh iblisnya dan masuk ke dalam organisasi Black Satan gitu lah so ya seperti itulah episode 2 kali ini nah jadi simple dan enggak terlalu badet juga ya ceritanya jadi dikebut-kebut-kebut gitu loh karena spin-off ini kan cuma sampai 3 episode ya dan minggu depan eh bukan minggu depan episode 3 nya itu nanti tanggal tayangnya tanggal 11 2 September jadi lama tuh soalnya revise kan bentar lagi tamat minggu depan kalau enggak selalu udah tamat dan Gids tayangnya tanggal 4 jadi spin-off ini itu bakal tayang nanti tanggal 11 so di episode berikutnya disini kita akan lebih diperdalam lagi ya ceritanya tentang Yuriko asal-usulnya gimana dan ternyata juga masih ada satu case yang bakal comeback di spin-off ini dia adalah si Harry Ohata alias Sukoyomi yeay nah akhirnya ya setelah kita mungkin lama enggak lihat Sukoyomi ya comeback lagi so ya guys jadi seperti itulah spin-off dari revise Chen and Aguilera with Gil Remix episode kedua menurut kalian gimana kalau menurut gue sih ya fun-fun aja enggak terlalu istilahnya enggak gaje juga ceritanya masuk akal dan sedikit plot twist lah enggak terlalu kalau di revise kan biasanya plot twistnya tuh maksa ini kita kayak walaupun kita udah tahu dari awal tapi dibikin dikemasnya tuh bagus gitu loh itu sih kalau menurut pandangan gue enggak tahu menurut kalian coba kalian diskusilah dibawa menurut kalian spin-off ini gimana karena satu episode lagi spin-off ini bakal kelar so sekali lagi gue tekankan spin-off ini tuh kalian anggap hiburan aja dan anggap apa ya sebagai nostalgia kalian udah lama kan enggak ngeliat para-para heroine itu comeback di apa spin-off atau movie gitu kan apalagi Sukoyomi Akiko tuh yang paling jarang banget lagi muncul di dunia Tokusatsu kan so jadi segitu aja guys kalau kalian suka video ini silahkan kalian like kalau enggak suka silahkan dislike subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan semoga sebelum tahun depan sebelum tahun 2023 channel ini udah bisa mencapai 1000 subscriber ya oke ayo dukung channel ini agar kita apa ya biar-biar gue makin semangat gitu bahas-bahas film Tokusatsu yang gue tau mungkin ke depannya juga gue bukan cuman bahas Tokusatsu melainkan di luar Tokusatsu ya so kalau kalian pengen gue bahas film kalau kalian pengen gue bahas film yang lain kalian silahkan request aja di kolom komentar di bawah oke nanti gue baca semua sekali lagi thank you yang udah nonton dan see you on the next video akhir kata ciao dadah sub indo by broth3rmax